Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Badanku seketika lemas. Aku bangun dan mengambil segelas air di ruang depan. Ku habiskan dalam sekali tenggak. Dan kembali duduk. Ku selonjurkan kakiku. Nafasku mulai normal. Di, Adi. Eh, ada yang memanggil nama aku. Suaranya amat pelan. Aku terdiam. Ku korek kupingku. Adi. Buka, Adi. Siapa itu? Jantungku berdegup kencang. Buluk kuduku merinding. Aku bangun dan bertiri. Apa tadi hanya halusinasi ku saja? Panggilannya tak terdengar lagi. Adi. Astaga. Siapa malam-malam begini memanggilku? Suaranya berasal dari luar kamarku. Aku tak berani membuka pintu. Bahkan mengintip keluarpun, aku tak ada keberanian. Jantungku masih berdegup kencang. Adi. Buka, Adi. Lagi. Ia memanggil nama aku. Aku harus melakukan apa? Gue bagas, Di. Hah? Bagas? Apa benar itu bagas? Suaranya amat pelan dan lemah. Adi. Buka pintu, Di. Aku memberanikan diri. Kudekati jendela. Perlahan, kubuka tirai. Astaga. Benar saja. Bagas sedang meringkuk di depan kamarku. Dengan tangan menyilang seperti menandingin. Kulitnya putih-pucat. Aku bergegas membuka kunci. Lalu kubuka pintu kamarku sambil kupanggil Bagas. Gas! Bentar, Gas! Teriaku. Pintu kamar, Ku buka. Sangat terkejutnya aku. Susok Bagas tidak ada di depan kamarku. Sepi. Seketika bulu kuduk ditengkuk bergetar. Aku keluar kamar. Ku lihat sekeliling kos. Sunyi. Pemandangan malam ini tak biasa. Ada embun yang membuat jarak pandang menjadi terbatas. Ku pencengkan mataku. Ku pencengkan mataku. Mencari sosok Bagas. siapa itu? Siapa itu? Bentuk tubuh dan tingginya nampak tak asing. Hanya siluet yang terlihat. Bagas. Ia berdiri di garasi tepat di samping sedang tua. Gas! Bagas! Panggilku. Ku tajamkan pandanganku. Bagas melambaikan tangannya seperti memanggilku. Bagas! Sini Gas! Lo ngapain di situ? Teriakku. Ku lihat Bagas terus melembaikan tangannya pelan. Aku segera bergerak menegati Bagas. Woy, D! Aku menoleh ke asal suara. Bang Oji memanggilku dari depan kamarnya. Ngapain teriak malam-malam gini? Tanyanya. Itu ada kawan gue, Bang. Gue mau samperin. Ucapku. Bang Oji mengampiriku. Mana? Ih, lah. Kemana tuh anak? Tadi dia panggil-panggil gue. Mataku terus mencari sosok Bagas. Gak ada siapa-siapa, D! Lo ngimpi kali ya? Ujar Bang Oji. Udah masuk sana. Lo gak kedinginan. Suruh Bang Oji. Aku diam dan tak berkata. Kemana Bagas? Apa tadi hanya perasaanku saja. Tapi sangat jelas itu Bagas. Ia meringkuk di depan kamar. Sampai kulihat di garasi. Itu benar-benar Bagas. Bang. Sebenarnya disini ada apa sih? Aku bertanya dengan nada datar ke Bang Oji. Eh? Maksudnya? Baru beberapa hari disini, gue udah nemuin hal-hal aneh. Sebenarnya di kos ini ada apa? Tanya aku. Hal aneh gimana? Udah yuk, masuk dulu. Dingin. Bang Oji mendorong tumbuh ke pelan. Kami duduk di ruang depan. Tetapanku kosong. Sambil duduk bersandar lemas. Dih, minum dulu. Bang Oji memberikan segelas air. Ku habiskan. Hal aneh apa maksudnya, D? Bang Oji bertanya. Tadi sore gue liat kucing. Hilang tiba-tiba. Coba kucing hilang. Aneh dari mana, D? Kan biasanya mana-mana kucing suka pergi kesana kemari. Tepis Bang Oji. Puluhan, Bang. Kucingnya ada puluhan. Gimana? Coba lo jelasin. Ujarku. Eh? Puluhan? Banyak kucingnya. Iya. Tiba-tiba, cari hilang gitu aja. Jawabku. Bang Oji diam. Aku pun diam. Bang, rumah dua lantai di depan itu punya siapa? Tanyaku. Oh, rumah depan gerbang itu. Itu punya adiknya alam rumah Tamrin. Kenapa memangnya? Kok yang punya rumah jarang kelihatan sih? Jarang keluar rumah ya? Tanyaku. Eh? Kelihatan? Emang kenapa? Lo pernah lihat? Tanya Bang Oji. Hari pertama gue kos di sini. Habis keluar beli makan, gue lihat si mbak berdiri di depan pintu. Gue tegur. Ngejawab. Ceritaku. Bang Oji diam. Terus? Tanyanya kembali. Terus, dua hari lalu, kawan gue Bagas disapa sama si mbak dari lantai atas. Kata Bagas, dia duduk di balkon sambil goyang-goyang kaki. Tapi gue gak lihat. Sambungku. Bang Oji mendengarkan ceritaku. Terus, ada laki. Bang Oji kembali bertanya. Kemarin, kawan gue Yudan siapa juga? Dari lantai atas juga. Tapi lagi-lagi gue gak lihat. Bayang punya rumah pemalu ya orangnya? Tanyaku. Bang Oji hanya diam. Dih. Ucapnya. Lalu kembali diam. Apaan bang? Tanyaku. Hmm, gini. Ini terserah lo mau percaya atau enggak sama gue. Tapi, jangan sampai ini bikin lo jadi gak betah disini ya. Oke? Ujar Bang Oji. Apaan sih bang? Emang ada apa? Tanyaku. Sebenarnya rumah depan itu udah lama kosong. Aku terperanjat. Diam tak bisa berkata. Dan yang punya rumah udah lama meninggal. Jantungku berdegur tak beraturan. Bersambung. 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 Ab navigating.